Oke, mari kita bahas soal tes potensi skolastik, yaitu subtasnya adalah pengetahuan umum ya. Oke, kita bahas. Jadi soalnya itu udah panjang banget kayak gini teman-teman. Oke, kita baca terlebih dahulu. Oke, sampai saat ini narkoba masih mengancam masyarakat Indonesia. Meski Indonesia telah berkomitmen untuk bebas dari narkoba dan HIV AIDS pada tahun 2015. Hal itu dapat dilihat dari jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 1970 diperkirakan hanya 130 ribu orang yang menggunakan narkoba. Dan pada tahun 2009 terdeteksi 2% penduduk Indonesia pernah bersentuhan dengan narkoba atau meningkat sekitar 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan semua pihak, khususnya badan narkotika nasional atau BNN. Dari 2% penduduk yang pernah bersentuhan dengan narkoba tersebut, 60% berusia produktif dan 40% berusia masih pelajar. Oke, kita harus baik-baik bagian yang ini ya. Bahwa narkoba, kasus narkoba di Indonesia harus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oke, dan kita lanjutkan di paragraf yang kedua. Awalnya, pengguna narkoba adalah orang dewasa berusia sekitar 25 tahun dan dari kalangan ekonomi kelas menengah ke atas. Dalam perkembangannya, penggunaan narkoba sudah merambah pada remaja dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Bahkan gelendangan pun ada yang kecandaan narkoba. Keadaan tersebut sungguh sangat ironis. Kondisi pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2005 hingga 2007 dipaparkan sebagai berikut. Ini adalah tabel mengenai pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan 2007. Dan ini ada usia-usianya. Nah, ini teman-teman hanya sekedar digunakan sebagai data saja. Nanti kalau misalkan ditanyakan baru teman-teman nengok di data ini langsung. Ya, langsung cari di tabel ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengguna narkoba semakin meningkat. Jadi yang dibahas dari tadi itu, intinya adalah narkoba itu meningkat. Untuk mengatasinya, maka perlu upaya yang sinergis dari semua pihak, khususnya BNN dengan masyarakat. Tidak mungkin bahaya narkoba ini dapat diatasi. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, berarti kita disuruh untuk mencari pernyataan yang benar berdasarkan dari paparan bacaan di atas. A. Indonesia telah bebas dari narkoba dan HIV-AIDS pada tahun 2015? Tidak. Indonesia ini bukan telah bebas, tetapi Indonesia malah semakin meningkat kasus terkait dengan HIV-AIDS dari narkoba dan HIV-AIDS. Jadi ini ya, jumlah pengguna narkoba terus meningkat setiap tahunnya yang disebut di tahun 2015, pada 2015. Oke, berarti pilihan jawaban A ini salah. Oke, pilihan jawaban A sudah salah. Dan yang B, sampai saat ini narkoba belum terlalu mengancam masyarakat Indonesia. Dari tadi kita tidak bahas itu, bahkan narkoba ini sudah menjadi ancaman yang besar bagi masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan upaya yang sinergis dari BNN dengan masyarakat untuk menangani dan mengatasi kasus narkoba. Yang C, terjadi peningkatan jumlah pengguna narkoba setiap tahunnya? Nah, ini benar. Tapi ntar dulu kita bahas yang D. Kenapa yang C benar? Karena dari tadi kita itu membahas tentang pengguna narkoba yang dari setiap tahunnya ini selalu meningkat. Yang D, dapat 60% penduduk berusia produktif pernah bersentuhan dengan narkoba? Apakah iya? Penduduk yang bersentuhan dengan narkoba adalah 60% berusia produktif. Terdapat 60% penduduk berusia produktif pernah bersentuhan dengan narkoba. Nah, ini salah ya. Jadi pernyataannya itu cuma 2% penduduk yang pernah bersentuhan dengan narkoba. Di antara 2% tersebut, 60%-nya itu berusia produktif. Jadi ini kalau, ini kan nggak ada 2% penduduk, maka ini tuh nggak spesifik. Kalau nggak spesifik itu berarti penyataannya salah. Kalau cuma terdapat 60% penduduk yang berusia produktif, nah ini sebenarnya penduduk keseluruhan atau penduduk gimana. Kan nggak jelas nih. Maka itu salah. Kalau penduduk keseluruhan, ini menjadi sangat salah sekali. Ya kan? Oke, pilihan jawaban E. Hanya 130 ribu orang yang menggunakan narkoba pada tahun 2009. Apakah iya? Oke. Pada tahun 1970 diperkirakan hanya 130 ribu orang yang menggunakan narkoba. Dan pada tahun 2009 baru terdeteksi 2% penduduk Indonesia ini pernah bersentuhan dengan narkoba. Berarti salah ya. Ini tuh pada tahun 1970-an, hanya 130 ribu orang yang menggunakan narkoba. Bukan di tahun 2009. Baru terdeteksi 2% penduduknya menggunakan narkoba itu pada tahun 2009. Jadi jawabannya adalah yang C. 7-8- mooi yang masih menggunakan narkoba itu betul-betul. 23-an kamu berarti. 24-an kamu berarti. 24-an kamu berarti. 25-an kamu berarti.